neng teh udah udah berkeluarga apa belum udah bersuami belum 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 iya beneran belum ini belum maksudnya belum itu udah nih nikah atau udah pernah nikah gitu atau belum nikah saya suasana adem sahabat ya tuh siapa tahu nih sahabat ada yang mau main kesini sama neng sani sulaturahmi neng kalau nanti ada subscriber yang pada mau pada mau main kesini itu boleh boleh-boleh kata-kata udah pada nikah belum udah udah pada nikah Oh dua-duanya udah pada nikah tinggal neng sani yang belum ya kapan atau neng sani nikah belum maksudnya aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang menjelang sore sahabat kembali lagi sahabat di vlognya jampang tandang mohon maaf sahabat ya kemarin banyak sekali pertanyaan Abayu kapan upload kok lama sekali uploadnya gitu sahabat jadi banyak yang nanya seperti itu sama Abayu Abayu mohon maaf ya karena tidak bisa upload setiap hari tapi insyaallah dari sekarang kedepannya insyaallah Abayu mulai aktif lagi upload setiap hari sahabat ya jadi kemarin itu Abayu lagi sibuk mencari kesibukan yang lain gitu sahabat ya intinya lagi mencari pekerjaan kemarin sudah melamar ke beberapa tempat perusahaan sahabat ya cuman masih belum ada panggilan ini teh tapi nggak papa sambil menunggu kerjaan yang lain datang gitu sahabat jadi abayu akan memanfaatkan waktu buat nge-plog karena nge-plog itu kan memang kesibukan Abayu selama ini ya jadi seperti itu sahabat dan insyaallah Abayu bakalan upload lagi setiap hari nah sahabat sekarang teh Abayu ini lagi berada di kampung Cipendai Hilir ya sahabat Cipendai Hilir Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabungi dan di sebelah sana sahabat bisa lihat ya ada rumah tapi kelihatannya sepi ya tapi ini di depannya ada kebun sahabat ya sepertinya ini kebun apa namanya kebun cabe tapi ini jalanannya hanya menuju rumah yang di sana aja sahabat yang di depannya dan tidak ada siapa-siapa kita lewat sini aja sahabat untuk sahabat Setia Jampang Tandang mungkin sahabat juga pernah lihat vlog Abayu ya jadi dulu-dulu banget Abayu pernah nge-plog ke sini itu ketemu sama kawan Abayu ya teman lama dan hari ini siapa tahu Abayu bertemu gadis desa atau janda desa sahabatnya tapi Abayu sudah ada izin dari Naik Mungki buat nge-plog kepedesaan yang lain sahabat biar sahabat juga tidak bosan nonton vlog-vlog Abayu ya jadi Abayu usahakan untuk nge-plog bersama gadis desa atau janda desa yang lain sahabatnya dan ini jalanannya kayaknya ini masuk mobil sahabatnya dan disini banyak sekali pohon kayu jati ya tuh sahabat dan suasana pemandangan di kampung memang sangat asri sahabatnya sebelah sini ada tuh sahabat di sebelah sana itu tuh kayaknya ini ada warga ya coba kita semperin siapa tahu janda tolong Neng awal cuman nge-plog Neng Oh ini ada ini sahabat ya lihat ada domba tuh domba-domba kuri domba sahabat ya ada kambing kambingnya ada tiga sangat ciri khas sekali sahabat ya ketika mencium bau kambing itu aromanya sangat sedap ada warga disana ya kita coba tanya Assalamualaikum keteh yang tuju naon incipa korea di sana sahabat teteh kawagel tei ya kita tuh sahabat aku harus dari bawah ini gak keganggu teh ini Tegh ini sambil dipedain gak apa-apa teh mau nanyakan aja boleh boleh tapi ini dipakai dulu ya biar suara tetesnya kedengeran tapi nggak apa-apa ini kalau videonya nanti dimasukin YouTube sama ya ini teh dipakai dulu ini sebentar sahabat ini teh dengan tetes siapa namanya Sani Sani iya namanya Sani panggilnya Tete Neng apa terserah terserah kalau terseramah ayang aja boleh kata sahabat di canda ini namanya panggilnya supaya lebih enak aja ya namanya Neng Sani sahabat itu neng teh udah udah berkeluarga apa belum udah bersuami belum 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 iya beneran belum ini belum maksudnya belum itu udah nih nikah atau udah pernah nikah kita atau belum nikah belum pernah nikah belum pernah nikah Oh berarti gadis sahabatnya sini tuh lihatnya nih biar kelihatan cantiknya itu sahabat bisa lihat ya Gak apa-apa ya beneran ini di video ini ya sambil video ini ya Gak apa-apa ini teh rumah siapa nengku pada sepi ya kesanannya masih banyak rumah ada saderek rumah saderek saderek itu sahabat apa namanya ya saudara 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 kita lagi ngapain Neng Sanite lebih bersih bersih sahabatnya kelihatan malu-malu ya tapi beneran ya nggak apa-apa ini kalau sambil videonya takutnya ngeganggu privasi apa gimana gitu enggak ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya sababat ini namanya Neng Sanite masih sekolah apa enggak nih udah enggak udah lulus udah gak sekolah gitu nggak dilanjutin nggak berarti tren sekolahnya SMP berarti ya SMP terakhir lulus SMP cuman nggak dilanjutin SMA gitu kenapa nggak dilanjutin biayanya Oh gitu sih sahabat terkenal tapi orangtua masih ada semuanya ada masih ada mamah bapak masih ada masih ada siada Hai Neng Sanite berapa bersaudara tiga tiga bersaudara Iya yang pertama itu cewek-cewek cowok cowok yang kedua cewek cewek yang ketiga juga cewek cowok cowok berarti Neng mah yang kedua yang yang ketiga yang ketiga satu cowok yang kedua cewek yang ketiga juga cewek iya Oh gitu salah kira-kira yang satu cowok yang kedua cowok yang ketiga cowok tapi itu apa namanya kakak udah pada nikah belum tidak udah nikah Oh dua-duanya udah pada nikah tinggal Neng Sanin yang belum ya tapi kalau calonnya udah ada belum udah-udah aduh sahabat udah katanya udah ada calon sahabat tapi kan itu mah baru calonnya jadi sebelum jalur kuning melengkuma masih bisa gitu kecuali udah tunangan kan gitu sahabat ya kayak di apa namanya udah bertundangannya iya susah eh ngomong-ngomong ini kok di belakang ini santai aja nih jangan grogi ya jangan grogi relek aja anggap aja ini mah lagi beraktifitas cuman diajak ngomong sama sambil video ini Oh ini teh bener neng nama kampungnya Cipelihilir ya Cipelihilir ya desanya desa Mekarsari Kecamatan Ciracap ya lumayan jauh sahabat dari tempat-tempat ini tuh berapa jam ya kita 2 jam lebih sahabat jadi bener-bener lumayan jauh Hai utama anak mana tuh ah ya lihatnya ke atur sini apa dari ini nih dari kampung apa dari Kampung Cibodas desa eh Kampung Cibodas Kampung Cigelam desa Cibodas kecamatan Cibiti tahu enggak enggak dia nggak bakalan tahu soalnya kalau kesini mana di tempat itu memang bener-bener jauh sahabat jadi Neng Sani mungkin belum pernah main kesana ya Neng ya udah ada asaring udah sering udah sering udah mandi belum mandi udah kalau disini kayaknya eh kalau air masih masih terjaga kan disini kalau maksudnya kalau ini susah enggak susah sekarang karena susah kan lagi mesin si hujan kalau lagi mesin semarau disini kalau mau mambi itu susah susah harus ke ini mungkin harus kemana ke sungai ke sungai gitu atau enggak ke simbur rumah air gitu sahabat ya kalau ini rumah-rumah saudara ya kalau rumah Neng dimana rumah di maksudnya jauh dari sini lumayan dekat lumayan dekat pineng suka nginep di sini Iya kadang-kadang lagi bersih-bersih emang ini yang punya rumah pada kemana lagi pada kebon kan lagi musim panen ya Oh lagi musim panen panen apa kalau di kebun mungkin panen padi ini apa namanya umay ya Oh berarti barang yang sahabat panen di sawah sama panen di kebun itu namanya kalau kebun itu apa bahasa Indonesia di kebun sahabat ya jadi ada yang namanya padi kuma kalau di tempat-tempat jadi ditanamnya itu di kebun kebun sahabat ya tidak apa namanya bukan di sawah gitu Hai tuh sahabat ini abangnya dia sengaja ini ketemu sama Neng Sandi sahabatnya masih muda itu cantik lagi sahabatnya kalau dari sini ke jalan raya itu jauh nggak nih dekat dekat Iya maksudnya kalau jauh ke pasar gitu jauh jauh ya kalau dari sini ada minimarket yang kayak apa gitu Oh ada tapi jauh Oh jauh sahabatnya jauh banget ya harus pakai motor ya kalau misalkan mau beli sesuatu itu ke minimarketnya harus pakai motor ya pakai motor sahabat itu ya suasana adem sahabat ya tuh siapa jauh tahu nih sahabat ada yang mau main kesini sama Neng Sani silaturangi Neng kalau nanti ada subscriber yang pada mau pada mau main kesini boleh ya boleh boleh kata sahabat nanti kita apa namanya Neng masak-masak ya iya ikhina siliwet gitu sahabat ini salinya lagi ini dulu sahabat lagi nyapu dulu Oke sahabat walaupun rumahnya sederhana tapi kalau dirawat dengan baik terus rumput liarnya dibersihkan jadi nyaman sempat tinggal juga sahabat tuh kayak Neng Sani jadi pedesa ini tuh hidup sederhana di pedesaan sahabat ya uh Neng itu tadi doang masalah Neng dong mbak Abah Oh iya ngomong mamernan berapa ini mau memberi domba eh memberi domba Masian iya nonton Neng Sian Marabandoma ada tiga dong aja nih iya tiga ada tiga cewek semua apa ada cowoknya nih nggak tahu nggak tahu kayaknya ini eh cewek semua ya soalnya nggak ada tanduknya sahabat aku juga kurang paham sih lagi pada makan BDK bumi kala ayo diajakkan iya tuh sahabat kata Neng siapa tadi namanya Neng Sani Neng Sani nanti mau ke rumah dulu apa enggak kan boleh sahabat Neng kalau minta sesuatu dari Neng boleh apa rasa saya bukan ini mau minta air minum gitu boleh ayo boleh kata-kata ada si ma juga ini kata-kata ada si ma juga ini kemana sih Abah Neng Oh ayah tuh paling gitu sekarang tuh itu siapa walaupun rumahnya sederhana tapi nyaman sahabat kalau nginep di sini enak sambil ngasih lewat gitu oh ini airnya sahabat dikasih air haus nih karena jalan dengan kaki tadinya lumayan jauh banget sahabat jadi haus nih minum dulu sahabat ya kasih banyak ya sudah dikasih air ini habis ini mau ngapain mau mandi apa gimana shalat dulu shalat dulu makasih ya waktunya udah diganggu misalkan walaupun nengnya malu-malu sahabat ya tapi nanti kalau misalkan amain lagi sini melihat aktivitas neng disini boleh apa enggak boleh berarti nanti kalau misalkan kesini lagi bikin konten barengnya boleh ya boleh sahabat katanya boleh boleh main lagi ke sini ya kita lihat aktivitas neng misalkan amin di sini tapi ya sekarang karena sekarang udah sore sudah asar dan misalnya juga mungkin mau mandi atau shalat kasar dulu sahabat ya jadi aku mau menunjukkan perjalanan entah kemana ini mungkin setelah ini aku juga mau pulang sahabat karena jauh kan bersih dan sekali lagi makasih banyak ya sudah bersedia gitu berkenan apa namanya diambil videonya gitu nanti nanti dimasukin YouTube ya ini suka liat YouTube nggak suka punya sosial bedanya punya kalau di sepil boleh nggak tepan-tapan lagi aja tapi kalau misalkan ada subscriber gitu atau penonton-penonton lain kalau mau main kesini boleh nggak silaturah boleh oke jadi sahabat ya anak paling musuhnya ketiga ketiga ya musuhnya bukan kalau bungsu keempat yang paling kecil Oh ada lagi ada Oh ada lagi ya udah nih makasih banyak ya sekali lagi iya sama-sama ya udah neng ya kamu lanjutkan perjalanan nanti insyaallah amai lagi disini ya udah ada di sana makasih waktunya Assalamualaikum Neng Assalamualaikum Assalamualaikum